Terus terbesar di sini, di hari ini saya akan membahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1033. Nah, mari tanpa bahasa besi lagi, kita langsung saja, wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasnya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel The Filonomi. Kepastikan, sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, sebelum itu nih, ada iklan menarik yang pas banget buat kalian. Anjos! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pre-order kaos tersebut, skoy buat kalian yang ingin satu bundle keren dari dnm.march dengan box pemiklip yang keren ini, di mana di dalamnya kalian akan mendapatkan kaos frankie seperti di video tadi, terus mendapatkan juga bookmark atau pembatas buku, biar nggak usah lipat-lipat lagi lah yang bakal ngerusak komik atau bacaan buku kalian. Ditambah juga kalian akan mendapatkan stiker keren yang bisa kalian panjang di mobil, motor, atau helm lah kesukaan kalian, dengan gambar frankie dan juga temannya yaitu akagami no jeki. Ya, kalian juga akan mendapatkan diskon menarik nih jika beli satu paket frankie dan sengs di harga spesial. Ingat, pre-order ini hanya dibuka untuk 100 pemesan tercepat saja. Yuk, yang pingin bisa langsung kontak link di deskripsi di bawah. Oke, seperti biasa, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter baru benar di chapter 1033 ini. Ini sebenarnya salah satu chapter yang akan cukup spesial untuk salah satu karakter favorit kita lho. Nah, kita langsung saja ya bahas untuk chapter kali ini. Jadi, judul untuk chapter ini adalah Shimotsuki Kauzaburo. Nah, loh udah jelas lah ya siapa yang akan dibahas di chapter ini. Nah, ternyata chapter 1033 ini dimulai tidak melanjutkan chapter sebelumnya yang ditutup dengan kelihatan dari Komurasaki. Waduh, bener-bener lah ya pada sensei ini kerjaannya emang lempar-lempar mulu. Karena chapter ini dimulai dengan Zoro yang menyerang King secara langsung dan akhirnya terjadi ledakan. Wah, masih bisa gerak ya untuk Zoro ini. Dimana sebelumnya dia dalam keadaan terkapar dan Enma yang menyerap hakinya. Ini sih waduh sekali. Dimana dari spoiler dikatakan terlempar sedikit ke Sanji vs Queen. Disini Queen berkata, Orang itu adalah seseorang yang selamat dari ras Lunarian yang sudah musnah. Monster yang bisa hidup di segala jenis lingkungan di dunia ini. Di zaman lampau sekali, mereka disebut sebagai Dewa atau Guards. Dan Sanji pun bertanya kepada Queen kenapa orang-orang memusnahkan mereka. Dan Queen menjawab, tanyakan langsung kepadanya. Oke, ini akhirnya cukup nyambung nih dengan kata-kata si Rohige melalui Marco yang bilang bahwa dulu ada negeri para Dewa di puncak dari Red Line. Yang sebenarnya kita udah tau lah ya itu untuk King. Tapi disini semakin diperjelas lagi jika ini benar-benar ras Lunarian. Bener ya, dari kata-kata itu saya lebih curiga ke monster yang bisa hidup di berbagai lingkungan. Tapi ya kita tunggu skenation aja lah biar jelas untuk menentukannya. Dan sebenarnya kenapa orang menunjukkan ini pun cukup nyambung dengan kebingungan Zoro di chapter lalu. Yaitu terkait apa sih sebenarnya King ini. Yang akhirnya terjawab disini oleh Queen tapi melalui Sanji ya, bukan kepada Zoro secara langsung. Dan kembali ke pertarungan Zoro versus King. Disini, Zoro berhasil bertahan dari ledakan tersebut karena dia menahannya menggunakan buso soku yang dilapisi dengan ambisi. Oke, ini cukup menarik nih kata-katanya. Dimana di splur ini dikatakan Ambition with Color of Armament. Dimana COA sendiri itu adalah buso soku tapi Ambition ini apa ya? Apa mungkin sejenis seri UO yang membuatnya menjadi armor yang tidak terlihat. Lagi-lagi kita perlu nunggu skenation biar jelas bentukannya seperti apa. Disini Zoro kembali menyerang King dengan sisi son-sonnya. Tapi serangan tersebut tidak berefek apa-apa kepada King dan King pun membalasnya. Dan akhirnya pedang Zoro jatuh dari pulau. Dan dia mengingat masa lalu juga. Hmm, terjatuh dari pulau. Apa mungkin berarti terjatuh dari Onigashima? Wah, ini sih bakal sangat gawat sekali untuk babang Zoro Juro. Dan di tengah-tengah itu, Zoro mengingat kata-kata Hitetsu terkait Wado Ichimoji atau pedang Kuina dahulu. Dan Enma juga itu dibuat oleh seorang yang sama yang bernama Chimotsuki Kauzaburo. Zoro pun bertanya bagaimana pedang yang dibuat di Wano Kuni bisa sampai di East Blue. Dikatakan disini ada bagian yang cukup panjang. Tapi pihak yang membocorin seplor ini hanya memberi ringkasan saja terkait hal itu. Intinya, Kauzaburo berkata jika tiap pedang mempunyai kepribadiannya masing-masing. Orang lemah yang tidak bisa mengontrol pedang takut kepadanya. Dan itulah kenapa mereka berkata jika mereka ini dikutuk oleh pedang tersebut. Oke ini nih, sudah kudagu yang pernah saya katakan di teori terkait pedang babang Zoro. Bahwa disitu saya bilang jika tiap pedang ini mempunyai jiwanya masing-masing. Dan itu juga yang akan menjawab jika pedang nantinya akan menjadi seorang kokutau. Jadi seorang ya, karena harusnya sebuah. Ya sepertinya dari kata-kata Kauzaburo ini cukup terkonfirmasi teori terkait hal itu. Mungkin untuk yang lengkapnya kalian bisa langsung nonton ke videonya. Dan disini juga Zoro telat menyadari jika si Motsuki Kauzaburo adalah kakek dari Kuina. Nah ini nih yang sebenarnya sudah terkonfirmasi di SBS lalu. Yang benar jika Kauziro ini adalah anak dari Kauzaburo dan jelaslah Kuina pasti adalah cucunya. Disini juga saya sarankan untuk kalian tonton video terkait mas lalu dari si Motsuki ini. Yang sudah saya bahas lengkap di video berdurasi 22 menit ini. Ya semoga lah membuka pikiran kalian terkait tebang Zoro Juro dari suatu video lengkap terkait si Motsuki dan segala hal yang berhubungan dengan Zoro ini. Lanjut, disini Zoro berkata jika dirinya sangatlah lemah atau dia tidak punya kekuatan. Karena dia menyadari apakah Oden dahulu bisa menggunakan Enma dengan mudah walaupun Enma pengisap haki yang sangat banyak seperti itu. Disini Zoro bertanya kepada Enma dan tiba-tiba Kroco Kaido datang ke arah Zoro. Ini cukup bingung juga sih, kok bisa ya ada Kroco Kaido disitu? Apa ada yang berhasil kabur sampai keluar ke tempat Zoro dan King ini bertarung padahal mereka ini sangat jauh loh tempat pertarungannya. Disini Zoro bingung dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus meregulasikan haki saya lagi ini? Tidak, aku akan memberimu apa yang kau mau dalam artian disini seharusnya Zoro membiarkan Enma menghisap hakinya secara lengkap. Dan tiba-tiba saja Kroco Kaido yang datang tersebut semuanya terjatuh pingsan. Yang akhirnya dibuatlah Pete dengan datangnya mereka cuma untuk ngebuktiin aja kemampuan dari Zoro ini dengan cara tiba-tiba jatuh pingsan. Yang jelas lah ya, ini adalah Hausoku no Haki. Rik sudah lah terkonfirmasi sekali lagi buat banyak dari kalian nih yang masih aja gak percaya. Jika babang Zoro ini punya Hausoku no Haki, padahal Kaido sendiri sudah berkata, aduh masih aja nih yang bisa gak percaya. Dan King pun yang sadar akan Hausoku no Haki tersebut dia berkata, apakah kau benar-benar akan mencoba menjadi seorang raja? Ini sejujurnya cukup tricky sih kata-kata dari King ini karena kurang lebih di bahasa Inggris seperti ini. Are you really going to try to become a king? Aduh, to become a king yang tetap benek ngomong ini adalah King sendiri. Apa mungkin ini bisa diterseratkan lah jika Zoro menjadi dewa yang sebutan King pada zaman dahulu? Wadaw, ini mungkin akan kita bahas di analisis nanti saja ya. Dan Zoro pun menjawab, Tentu saja aku punya utang untuk menghormati kaptenku dan sahabatku. Inilah dua kunci motivasi bagi babang Zoro-Zoro dimana dulu hanya untuk Kuina saja, sekarang bertambah untuk Luffy Senchou. Wajai! Ya, karena udah kepanjangan untuk analisis dan lain-lainnya, kita akan bahas di video review sama breakdown aja lah ya. Sambil nunggu untuk scan lesson lengkapnya seperti apa. Nah, jadi telah untuk spoiler kali ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, buat kalian juga yang ingin join membership channel Villanomi, dimana kalian akan mendapatkan badges dan stiker yang keren-keren ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, abis like aja kalau gak suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share informan kalian. Gue DeVilom pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax